Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai pertandingan antara Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya, Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta menjelaskan kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai pertandingan. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri. Kata Niko dalam konferensi VES di Polres Malang seperti dilansir detik Jatim Minggu 2 Oktober 2022. Niko juga mengatakan karena supporter kecewa timnya kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melempiaskan kekecewaannya. Oleh karena pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain, ujarnya. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis, Aremania, kata Niko, menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Lalu mereka pergi keluar di satu titik. Di pintu keluar yaitu kalau enggak salah pintu 10, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit terang Niko. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo memaparkan, tim DVI langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam tragedikan juruhan. Untuk saat ini, kata Sigit berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut sekarang berjumlah 125 orang. Saat ini data terakhir hasil pengecekan verifikasi DINCASE jumlahnya 125, tadi 129. Karena ada tercatat ganda, kemudian tentunya kami lakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DVI. Kemudian tim penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas. Dan nanti hasilnya kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Kata Sigit saat jumpa VES di Malang, Jawa Timur, Minggu 2 Oktober 2022 malam. Sigit pun menyebutkan kepolisian akan melakukan pengumpulan data, fakta dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara atau Stadion Kanjuruhan Malang. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut. Yang jelas kami serius dan usut tuntas tentunya, ke depan terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan yang akan didiskusikan akan menjadi acuan dalam proses pengamanan imbuhnya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Aufwinter mengungkap penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan para korban meninggal dunia adalah karena penumpukan masa. Terjadi penumpukan di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas kekurangan oksigen. Kata Niko sangat memberikan keterangan di Mapolores Malang, seperti dilansir detik jatim Minggu 2 Oktober 2022. Kadinkes Kabupaten Malang, Wianto Widodo menyebut, penyebab korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena panik. Sementara, Menko Polhuka Mahfud MD menegaskan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar sporter, melainkan korban meninggal dunia karena desak-besakan dan terinjak. Perlu saya tegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antar sporter Persibaya dengan Arema, sebab pada pertandingan itu supporter Persibaya tidak boleh ikut menonton, kata Mahfud MD. Presiden Jokowi buka suara terkait kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi menyampaikan duka cita dan berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang, kata Jokowi dalam Youtube Sekretariat Presiden Minggu 2 Oktober 2022. Jokowi memberikan arahan khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sedikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jokowi ingin korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik, ujar Presiden RI tersebut. Arahan khusus juga disampaikan Jokowi kepada Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo. Jokowi ingin tragedikan juruhan diusut tuntas. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini, kata Jokowi. Jokowi juga meminta Menfora, Kapolri dan Ketum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar Liga 1 di stop sementara.